. Dinilai suami kurang bersyukur, Amar Zoni kembali ditangkap kasus narkoba, Iris Bella nangis-nangis. Suami Iris Bella, Amar Zoni bukan pertama kali tersandung kasus narkoba, sebelumnya ia pernah berurusan dengan kasus yang sama pada Juli tahun 2017 lalu. Pada tanggal 8 Maret tahun 2023, Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu. Beberapa saat setelah Amar Zoni ditangkap polisi, video Iris Bella menceritakan mengenai ujian terberat dalam hidupnya kembali viral. Dalam video yang dibagikan ulang akun Instagram at pakde.bronos, Iris sambil menangis membahas soal ujian terberat dalam hidupnya. Kita tuh harus bersyukur banget dengan apa yang kita punya, karena kita nggak ada yang tahu kapan itu akan diambil dari hidup kita kan, kata Iris Bella menangis sedih. Di situ sih ujian yang cukup berat yang aku rasain, kata Iris Bella melanjutkan dengan tetap menahan tangis dengan tetap berusaha tegar. Padahal video tersebut yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum Amar tertangkap polisi. Kemudian banyak yang menghujat Amar Zoni yang seolah-olah tidak bersyukur punya istri seperti Iris Bella sehingga malah terjerumus lagi ke jurang narkotika. Contoh manusia nggak pernah sama sekali bersyukur, kata warganet lain geregetan. Hah, istri sudah cakep, saleha, masih aja banyak tingkah, kata seorang warganet. Tapi laki mba nggak pernah bersyukur mba dapetin istri cantik, anak lucu, heran deh, ujar warganet lain menimpali. Ada yang menguatkan Iris Bella dengan ujian terbaru yakni suami yang malah terjerat narkoba lagi. Ujian mba Iris, semoga kuat selalu tabah menghadapi setiap ujian amin. Kasihan banget Iris, Amar kenapa nggak bersyukur, kasihan anak istri, komentar warganet lainnya. Kabar yang kedua, polisi buru sosok bang penjual sabu-sabu ke Amar Zoni, masih kita dalami jaringannya. Artis ibu kota, Amar Zoni, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Hal itu disampaikan langsung oleh kepala satuan, kasat, reserse narkoba polres Metro Jaksel Kompol Ahmad Ardi. Betul sudah ditetapkan jadi tersangka terkait kasus sabu, katanya, dikutip pada minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Amar Zoni ditangkap bersama dengan dua orang lainnya, yaitu sopirnya berinisial M-35, dan rekan sopirnya berinisial R-37. Amar membeli sabu-sabu tersebut dari sosok yang disebut bang. Kini, pihak kepolisian pun telah memasukkan sosok bank tersebut ke dalam daftar pencarian orang, DPO, dan melakukan pengejaran terhadap sosok tersebut. Kita akan kejar, penjualnya masih kita DPO-kan, ucapnya seperti dilaporkan PMJ News. Tak hanya itu, Ardi mengungkapkan jika pihaknya juga tengah menyelidiki jaringan pengedar narkoba yang menjual sabu ke Amar Zoni tersebut. Nantinya, proses penyelidikan akan dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Polres Metro Jakarta Barat. Pasalnya, lokasi jual-beli sabu yang menyeret nama Amar Zoni itu berlangsung di kampung Boncos, Jakarta Barat. Masih kita dalami jaringannya yang pasti dia beli di Boncos, ujarnya. Atas perbuatannya, Amar Zoni bersama dua tersangka lainnya pun disangkakan dengan Pasal 112 Ayat 1 Subsider Pasal 127 Ayat 1, huruf AUU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan maksimal hukuman penjara selama 12 tahun. Berdasarkan keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombespol, adek Arisham Indradi, Amar Zoni dan dua tersangka lainnya itu telah membeli narkoba sebanyak tiga kali selama periode Januari hingga Maret tahun 2023. Para tersangka mengakui bahwa ini adalah pembelian ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret tahun 2023 terakhir pakai tanggal 8 Maret, tuturnya seperti dilaporkan antara.